Di saat teman-teman yang lain masih sibuk dengan ininya, saya belajar ngabdi di S&P 6. Memang dulu bahasa Inggris kan jarang ya, tahun 2000-an itu. Sehingga saya honor di S&P 6, Alhamdulillah dari 2001. Lulus 2003, 2005, 2006 diangkat, NS dan ditempatkan di S&P 6 sebagai guru bahasa Inggris. Meraih gelar dokter, program konsentrasi teknologi pendidikan bisa berbagi kepada sahabat Lugas TV ini sejauh apa ini dunia keinginan daripada Bang Kang Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lugas TV, dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya, Pak Belangkon, dari Studio 1 Lugas TV Cilegon, Banten. Kali ini dalam acara libat, lintas bincang-bincang bersama Badia Sinaga. Dan siang ini menghadirkan narasumber dokter M. Solahuddin MPD. Dengan tema, mengintip sosok A. Solahuddin, usia muda Raih, gelar dokter. Sahabat Lugas TV, waktu berjalan terus. Sebab tidak penasaran, langsung saja kita mulai libat siang ini. Yang tentunya dipandu langsung oleh host senior Lugas TV. Itulah dia, Bang Badia Sinaga. Oke, terima kasih Pak Belangkon, luar biasa. Sahabat Lugas TV, seperti kata Pak Belangkon, sore hari ini di Studio Outdoor Lugas TV tentunya. Kita katakan podcast program kita libat, lintas bincang-bincang bersama Badia Sinaga. Ya, benar. Kali ini narasumber kita agak unik. Beliau masih usia muda, mendapat gelar dokter di Untirta, Universitas Negeri di Provinsi Banten. Tentunya ini informasi katanya, angkatan pertama untuk S3. Apa kabar? Saya manggil Pak Doktor atau Kanda Ade ya. Kanda Ade ya. Karena di masyarakat luas, sering panggil Pak Ade ya. Saya manggil Kang Ade. Karena asli orang Ceregon. Apa kabar Kang Ade? Alhamdulillah, Bang Badia. Oke, artinya waktu berjalan terus. Terima kasih dengan kesibukannya. Mungkin saat ini dalam proses PPDB ya. Masih udah terulang kalau nggak salah ya. Betul, Pak. Silahkan menyapa, sahabat Ugas TV. Ya, sahabat Ugas TV. Terima kasih sudah undang saya di acara Libas ini. Ketemu lagi dengan Bang Badia Sinaga. Lama nggak ketemu dengan tim-timnya. Alhamdulillah, sehari ini saya bisa seraturahmi di outdoor studio beliau. Sangat nyaman di sini, Alhamdulillah. Terima kasih, Ugas TV sudah undang saya untuk berbagi informasi dan aspirasi. Oke, terima kasih Pak Ade. Terima kasih. Tapi sebelum saya kasih pertanyaan Pak Ade, ada yang memberi ucapan buat Pak Ade nih. Kita putar dulu Pak Ade ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heni Anita Susila, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon mengucapkan selamat atas diraihnya gelar dokter pendidikan oleh Bapak Muhammad Asolahuddin, Kepala SMP Negeri Satu Atap Gunung Batur, Kota Cilegon. Semoga Pak Ade semakin sukses dan tentu saja ilmunya bermanfaat untuk dunia pendidikan di Kota Cilegon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Jeni Rahmiani. I'm a headmaster of KCPM. 15 Kota Cilegon. I would say congratulations to Mr. Ades Salauddin for achieving doctoral degree, measuring technology. I wish you more success. I would say good job. I'd love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Ismatullah Syabudin SPD-MPD Mengucapkan selamat kepada Dr. Adesolahudin SPD-MPD Yang insya Allah ternyata telah menyelesaikan pendidikannya Sebagai bukti bahwa masyarakat Cilegon, intelektual Cilegon Juga ternyata bisa bersaing dalam rangka menjawab tantangan globalisasi di kota Cilegon Beruntung, Saudara Adesolahudin ini berada di 300 ribu dokter yang akan membangun Indonesia di tahun 2025-2025 Yang merupakan Tahun Indonesia Emas Semoga dengan lahirnya dokter-dokter baru, dokter muda yang berkiprah untuk memajukan masyarakat Cilegon Khususnya untuk Indonesia pada umumnya akan menjadi kaderkan terbaik Dan insya Allah akan menjadi generasi akan menjadi panutan untuk kita semua Semoga apa yang dilakukan Dr. Adesolahudin SPD-MPD Menjadi bermanfaat untuk pasal Cilegon Dan menjadi contoh untuk para generasi muda yang akan datang Khususnya para kepala sekolah yang ada di Indonesia Sehingga ini akan menjadi bentuk apresiasi kepada para dokter-dokter baru yang ada Terima kasih Bila Taufiwaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepala Dinas Pendidikan Kota Cilegon, Ibu Heni Dinas Guru Basi Inggris Ditempatkannya langsung di SMP 6 Dimana sekolah itu tempat saya honor Wow Jadi saya memang itu Bang Sinaga Semenjak semester 3 kuliah S1 Basi Inggris Oh Saya sudah honor di S1 Oke jadi semester 3 S1 sudah honor di Di saat teman-teman yang lain masih ya sibuk dengan ininya Saya belajar ngabdi di SMP 6 Memang dulu bahasa Inggris kan jarang ya tahun 2000an itu Sehingga saya honor di SMP 6 Alhamdulillah dari 2001 Oke Tulus 2003, 2005, 2006 diangkat Dinas dan ditempatkan di SMP 6 sebagai berubah singgris Kurang lebih 20 tahun ya 20 tahun Enggak terasa kan Saya dengan Bang Naga juga lama ini gak ketemu kan Sekarang Alhamdulillah ketemu Jadi Enggak terasa Hampir 20 tahun saya disana Dan tahun 2001 sama Pak Wali Kota Pak Hildi Desember saya diangkat Dikasih amanah untuk menjadi kepala SMP 1 atap di Kota Cipuan Gunung Batur Artinya semester 3 waktu masih S1 masih bujangan lah ya Sudah honor itu karena tekanan ekonomi karena keinginan sendiri nih Karena memang dulu itu ada guru besar saya Itu menganggap bahwa saya tuh kamu tuh kemampuan Basi Inggrisnya oke gitu Karena saya kan basicnya dari Elbilia juga tuh advance 2 itu Jadi kata prof itu Jadi coba ngajar di apa Ditularkan ilmunya kan Daripada waktu kosong kemana Jadi memang berawal dari situ Jadi saya Bismillah Melamat di SMP 6 Oke 2006 Sudah ASN Ya alhamdulillah Luar biasa 15 tahun kurang lebih Oke Saat ini menjadi kepala sekolah SMP 1 atap Gunung Batur Menjadi kepala sekolah SMP Oke Meraih gelar dokter program konsentrasi teknologi pendidikan Ya Bisa berbagi kepada sahabat juga Steve ini Sejauh apa nih Dunia Keinginan daripada Bang Kang Ade Ya Sebenarnya saya tuh minat Melanjutkan pendidikan dokter itu Karena memang Semenjak setelah lulus dari S2 Magister itu 2010 Saya ada keinginan terus Oke Saya ini kok Apa nanya Semakin tertantang gitu Oke 2010 S2 Selesai Artinya Sekarang 2023 Ada 13 tahun cedah Iya Artinya keinginan ada Iya Kenapa selang lama itu Kang Ade Supaya ngambil S3 ini Karena saya nunggu Provinsi Banten ini ada Universitas Negeri yang dokter Oh Jadi memang saya Cinta dengan Produk PTN Negeri di Banten gitu Artinya baru angkatan pertama dong Kalau nggak salah Ya betul betul Angkatan pertama Untirta Untuk tahun 2020 2020 Menerima Untuk S3 Dokter Angkatan pertama Angkatan pertama Kalau gitu sama dong Dengan wali kota Serang Ya betul Beliau Pak wali kota Serang Itu emang Dokter pertama Di Untirta Jadi Beliau mengawali Saya dokter kelima Oke Di Untirta Alhamdulillah Jadi saya ikut terbawa sama Pak wali kota Serang Oke Jadi keinginan Saya mau Dokter itu harus Hasil Daripada Provinsi Banten S1 Saya di Banten 2 Untirta S3 Jadi memang Pengen produk lokal Produk lokal Produk lokal Oke Menjadi Kepala Sekolah SMP Satu Atap Daerah Perbukitan Ya 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 Apa yang bisa dibagi juga nih Kepada Sahabat Dugas TV Pengalaman Kurang lebih Setahun lebih Setahun setengah Setahun setengah Ya oke Alhamdulillah Semenjak Diangkat Jadi Kepala SMP Di sana Saya Bersama tim Ya Berusaha Untuk bekerja secara maksimal Apa yang diberikan aman Oleh Pak wali kota itu Jadi awalnya Emang gini bang Saya kesana juga Sebelas bulan Ngojek tuh Ngojek 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 Betul Karena emang takut ya Takut Sebelas bulan saya ngojek Tapi setelah itu Teman-teman guru Udah lah Pak Ade Bismillah Katanya Apa Ini bawa motor sendiri Katanya Karena ngeliat teman-teman Bawa motor sendiri Akhirnya saya Bulan ke-12 Bismillah Sampai sekarang Bawa motor sendiri Oke Gitu Jadi emang Mungkin nanti Sahabat Dugas TV Sampai berpikir nih Ataupun masyarakat luas Apa sih Satu Atap gitu lah Memang Atap Atap atau Seng ini Kan gitu lah Bisa dijelaskan ya Pak Ade Sampai Satu Atap Artinya apa nih Ya Satu Atap itu emang Sekolah Sampai satu-satunya Di kota Celegon Ya Memang Secara Apa namanya itu Tujuan dari pemerintah pusat Untuk Biar pendidikan adil Hmm Di daerah-daerah yang jauh dari perkotaan Hmm Sehingga tahun 2005 2005 Yang saya dengar itu Hmm Itu di kota Celegon Terutama di Gunung Batur Hmm Ada Satu Atap Hmm Satu Atap itu Gabung dengan SD Hmm Gabung dengan SD Cuma bangunannya beda Hmm Sehingga dari 2005 itu Siapa saja yang menjadi Kepala Sekolah SD Gunung Batur Itu jadi PLT SMP Satu Atap Nah setelah perode Pak Wali Haldi 2001 Didefinitifkan Didefinitifkan Jadi saya SMP Satu Atap pertama yang definitif Didefinitif Di Di sana Meskipun Apa namanya lahirnya Itu 2005 Oke Jadi kurang lebih 16 tahun kemudian ya Ya Oke Ada definitif Dari 2005 ya Oke Sahabat Dugas TV Daerah Bukit Batur Ya Adalah daerah perbukitan Di kota Celegon Jaraknya Dari Jalan Raya Nasional itu Kurang lebih Ketinggiannya itu Kurang lebih 600 sampai 700 meter lah ya 5 meter lah dari sana Iya Artinya memang Medannya juga Cukup menantang Enggak 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 Oke Untuk sejauh ini Siswa ataupun Murid yang Dididik oleh Kangade dengan teman-teman Ada berapa Total seluanya ada 35 35 Rata-rata dari sana semua Yang dari bawah itu Ada satu Sekarang sudah kita Apa Pindah ke SMP 6 Karena jarak tempuhnya Kasian Transportasinya Sehari itu Sampai 20 ribuan Tapi kalau ada masyarakat Pingin ke sana Bisa aja kan Iya bisa Bisa Oke Memang syaratnya Yaitu Kongkosojek Oke Transportasinya Oke 35 Tentunya dari SD Sekitar Perbukitan di sana Iya Lulusan SD Gunung Batu Rata-rata ke SMP Oke Satu Atap Oke Sekarang ini Semenjak tahun kemarin tuh Bang Senaga itu SMP Satu Atap Jadi sekolah penggerang Menjadi sekolah penggerang Boleh tuh nanti Podcast tentang SMP Satu Atap Wow Karena itu Terpilih secara nasional Iya Wow Oke Seperti apa Antisisme anak-anak Di perbukitan Kalau analisa dari Pak Adek Cukup bagus Semangat mereka tuh Cuma karena emang Apa Secara hubungan Mereka hanya dua lingkungan Sehingga Apa namanya Antar komunikasi Ini aja Seperti ini Tapi kalau Dari sisi pembelajaran Rata-rata bagus Oke Ketika mereka Melanjutkan studi ke SMA Atau SMK Rata-rata mereka Bisa berprestasi Jauh ini antisisme anak-anak Perbukitan Cukup Cukup Tapi dari sisi dunia pendidikan Tentunya Di era digital saat ini Pak Adek Kalau Pak Adek melihat Anak-anak kita Yang di perbukitan ini Adakah Ketinggalan tentang teknologi ini Di dunia era digital ini Mereka sama Bawa HP Oke Sekarang itu sudah ada bantuan Apa itu namanya Wifi gratis Inok apa Inek Inek Connect itu Ya karena yang di atas itu Yang dipasang dari pihak Telekom Alhamdulillah SMP kita sudah ada ini Oke Sudah ada komunikasi lah Oke Jadi kalau kondisi real nih Artinya kalau musim hujan Adakah kendala anak-anak gitu Untuk sejauh ini Pak Adek Kalau anak-anak kan deket Oh sekitar situ ya Bisa jalan Oh Kalau situasi apapun Enggak terkendala Oke Gurunya saja Iya iya Yang kan ada yang dari Cilegok Wow iya 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 Dari Kramatwatu ada Ada Memang rakyat rakyat aja Jadi Pak Adek tadi kembali ke menjadi Ehm Percontohan SMP Sekolah Penggerak Iya Alhamdulillah Ini sudah survei dari tingkat nasional kementerian Sudah ini Lulus Sudah lulus Bukan ini jadi lulus Oke Diantara semua SMP yang ada di Cilegon Salah satu SMP satu atap Iya Atau hanya Sekelas SMP satu atap Seluruh Indonesia atau gimana Enggak memang seluruh Memang Tahun kemarin Dinas Pendidikan Mengharuskan Untuk ikut seleksi Siap Program Sekolah Penggerak Oke Dan Alhamdulillah Pertolongan Allah Satu atap Lulus Itu Diantara Dikata Cilegon Makanya abu Makanya Ada pejabat dinas Wah hebat ya Satu atap lulus Tanya gitu Wow Kalau angkatan Keduanya SMP 8 SMP 8 Ya Saya angkatan ketiga Satu atap Oke Alhamdulillah Kapan nih diadakan Untuk audisi pertandingan Di tingkat Nesemal ini Ini Bukain jadi Sekolah Penggerak itu Program ini Sampai tiga tahunan Oke Bagaimana untuk SDM dan anak-anak itu Belajar secara Merdeka Oh Jadi SMP 1 atap saat ini Menjadi Salah satu Project Alhamdulillah Boleh Kita nanti Melucur ke Bukit Gunung Batur Oke Nanti kan nanti Selasa depan Mulai kegiatan perdana IHT Oke Insya Allah kita juga ngundang Bu Kadis Oke Oke Apak dokter boleh nggak Diceritain Tentang Kesibukan Pak Adik nih Ke Gunung Batur Selama 11 bulan Naik ojek Segala macam Berbagi kepada keluarga Ada Keluhan dari keluarga Ngapain ke bukit sana Ada nggak aja Boleh dicerita sedikit nih Pak Adik Tidak Enggak sih Apa Karena memang sudah Itu adalah tugas Maka Nggak ada keluhan Oke Memang Bisa Diatur antara waktu Dengan Yang pentingnya Terlalu Oke Kembali ke masalah Tentang era digital Iya Dunia pendidikan Di era digital saat ini Tentunya Dibutuhkan Kreativitas Kalau Analisa Dari Kang Adik Dunia pendidikan Di kota Ceregon nih Apa Apa yang menjadi Masukan nih Apakah sudah cukup Atau mau dikembangkan Seperti apa nih Ya tinggal di pola-pola aja Oke Pola bagaimana Sesuai dari apa Kemendik Itu kan Bagaimana Mengajarkan siswa Menyenangkan Dan Gembirakan Jadi Senang Dan Menggembirakan Oke Emang bagaimana Pembelian itu dibuat Biar Siswa juga merdeka Dan itu Pentingnya apa Strategi dan Methodologi dari Seorang guru itu Seperti itu Bang Jadi memang Pentingnya Kreativitas Dari sekolah Dan Dewan guru Untuk mengembangkan Minat Bekat siswa Sesuai dengan Kemampuan Dan kebutuhan Para murid itu Tersebut Oke Oke Artinya untuk Untuk saat ini memang Teknologi dunia pendidikan di kota Ceregon sudah cukup baik ya Sudah bagus Sudah bagus ya Pak Adik Berikutnya Kang Adik Tentunya Kita akan Memberikan Foto ya Foto-foto Nanti Pak Adik bisa Memberi pandangan Yang pertama B.J. Habibie Ya Masya Allah Ya Apa pandangannya Beliau Orang hebat Masya Allah Bisa Membangun Bangsa Indonesia ini Menjadi Peradaban Lebih Ikatan Cendiwakan Muslim Indonesia Ya Dia yang pertama Menjadi Beliau yang pertama Menjadi Ketuanya Dan penggagasnya Mengumpulkan Yang saya baca di sejarahnya itu Di bibliografinya Beliau mengumpulkan 30 Doktor Nah Menganyakan Ketika Pak Doktor Haji Smed Apa namanya It's me Apa namanya Coba Adik kamu jadi ketua Tadi saya mau ngomong itu Jadi saya Saya ingat ini Saya ingat Omongan beliau Kan It's me Itu orang-orang ini Kan Doktor Kan Ya udah Nanti Menimal Keserah ilmunya Gitu Alhamdulillah Alhamdulillah Ternyata Berkat Omongan Halo Prof Habibie Alman Presiden Ketiga ini ya Jadi Oke Sahabat Lukas TV Beliau Adalah Ketua Ikatan Sendikawan Muslim Indonesia Kecamatan Pulau Merak Sudah berapa tahun? Hampir 6 tahun Wah luar biasa Dua periode Dan tercapai sudah Jika Menjengkelat Doktor Alhamdulillah Dan memang ini Ya Karena memang Takdir Allah ya Jadi Kuliah Lulus tepat waktu 6 semester Alhamdulillah Allah berikan kelancaran Alhamdulillah Oke yang berikutnya Foto berikutnya Sangat deh Siap Ya Siap Ya Beliau Sendikawan ini Toko Banten Dunia Pendidikan juga Dunia Pendidikan Oke Beliau juga Bergerak di Banyak Bidang-bidang Oke Jadi beliau lah Orang yang Toko yang dituakan di Banten Wah Baru biasa Siapa gak Kenal beliau Apalagi Di dunia pendidikan Semuanya Kenal Oke Yang berikutnya Para akademisi Masya Allah Ayah ini Sering kita dengar Wadahku Kayaknya Sekarang Enggak ya Enggak Enggak Tapi Kang Ade mengalami Sebelas bulan Nek ojek ke atas Dia sepeda nih Oh iya iya Jadi Kang Ade mengikuti Waktu Menjadi kepala sekolah Di Gunung Batur kan Nek ojek Karena takut Enggak mungkin Sebelas bulan itu Enggak hujan Enggak apa segala macam Pasti tantangan ada Kang Ade Masuk kategori Umar Bakri Oke Yang terakhir mungkin Siap Nah ini yang sering digaunggangkan Sama pemerintah Bagaimana Pembelajaran yang menangkan Apa namanya Memberi kebebasan Kepada siswa Belia ininya Tok Kiajar Dewan Tora Kiajar Dewan Tora Jadi agar siswa itu Sesuai dengan Kebutuhannya Minatnya apa Itu Sekarang Dewan Guru dan Sekolah itu Mempersiapkan kerasannya Oke Tadi Kembali ke Masalah Kang Ade Meraih gelar Dokter Pendidikan Bahkan Apresiasi datang Kepada Dari Kepala Dinas Pendidikan Saya cari Informasi Informasi Kepala Sekolah SMP Baik Swasta Pemegeri Mohon Diluskan Kalau salah Yang pertama Rai Dokter Kang Ade Benarkah itu Kang Ade Mudah-mudahan Teman-teman Ini Bisa mengikuti ya Bisa terinspirasi Dari Minimal dari saya Dan Teman-teman yang lain Oke Mudah-mudahan Karena sekarang kan Alhamdulillah Dokter sudah ada Diuntir Tato Diwin Tinggal Memang mau Di konsentrasinya apa Oke Terkait itu pertanyaan saya Silahkan Kang Ade memberikan edukasi nih Kepada Guru Baik Yang Swasta Pemegeri gitu ya Bahwa Menggali ilmu itu Tidak ada habisnya Iya Silahkan Kepada Teman-teman semuanya Yang berada di dunia pendidikan Ketika Kita Ada dana Dan memang ada waktu Mari kita Niatkan terus belajar 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 Sampai Akhir hayat Meskipun tidak harus Formal Tapi Dengan banyaknya Perguruan tinggi Yang sudah Ada magister Dan dokter Ya Bagi teman-teman Kayaknya Sudah Seharusnya Untuk Apa namanya Menurut ilmu Ke Jinjang Yang lebih tinggi lagi Untuk Apa namanya Mengangkat Derajat Diri sendiri Keluarga Dan masyarakat Dan umumnya Kota Cilgan ini Biar SDM nya Semakin Membanggakan Di dunia pendidikan Jadi Mudah-mudahan Dengan adanya ini Bisa terinspirasi Buat teman-teman semuanya Untuk melanjutkan Pendidikan Ke yang lebih tinggi Aja Bang Oke Makasih Sahabat Lugas TV Sebelum ditutup Pak Blankon Inti Sari Kang Adek Sosok Muda Jawaban Simpel Luar biasa Menjadi Meraih Dokter Dan menjabat Kepala Sekolah SMP Satu Atap Dan dibuktikan Menjadi SMP Penggerak Ya Dari program Pemerintah Kementerian Tentunya ini menjadi Edukasi dan masukan Untuk sesama Berlomba Khususnya kepada Para ASN Para guru Agar Menggali ilmu itu Tidak ada Putus-putusnya Terima kasih Kang Adek Terima kasih Bang Terima kasih Alhamdulillah Mudah-mudahan Karina terus Melandek Ya Tunggu di Satu Atap Nanti Kita nanti mau ke sana Untuk podcast khusus Sekolah Penggerak Sekolah Penggerak Amin Dari kita Lugas TV memberikan kenangan-kenangan ke Pangadek Amin Semoga Berkenan menerimanya Demikian yang bisa kami sampaikan Untuk inti sari Saya serahkan kepada Pak Blankot Baik Terima kasih Bang Badia Sinaga Sahabat Dugas TV Sudah kita Simak sama-sama Perbincangan Dengan narasumber Kita Di Hari ini Di sini Pak Blankot Menangkap beberapa Benang Merah Doktor Lulusan pertama Dari Untirta Banten Fenomena Kehidupan Ada Doktor Sebagai Wali Kota Dan Ada Juga Doktor Sebagai Kepala Sekolah SMP Tentunya Keduanya Mengamalkan Ilmunya Di Jalanya Masing-Masing Seorang Pendidik Atau Guru Hendaknya Dari Depan Memberikan Tauladan Di Tengah Membangkitkan Semangat Atau Inovasi Dari Belakang Memberikan Dorongan Atau Motivasi Untuk Murid-Muridnya Dan Terakhir Ing Arso Sung Tulado Ing Madjo Mangun Karso Tutburi Handayani Ki Hajar Dewan Toro Pak Lawan Pendidikan Indonesia Sampai Jumpa Di Session-nya Sampai jumpa